bentuk penghambaan saya setinggi mana karena tujuan manusia diciptakan itu untuk menghambakan diri sebaik-baiknya wa ma khalaqtul insa wal jinnah illa liya budun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku sudah sejauh mana bentuk penghambaannya nikmat Allah berikan banyak sekali tapi ngaji dengan sisa waktu bukan mengalokasikan waktu pantas enggak nggak pantas nggak pantas 24 jam tetapi kita ngaji karena sisa waktu bukan mengalokasikan waktu nggak pantas nggak pantas nah jadi kita melihat bagaimana bentuk penghambaan diri kita kepadah Allah